Warga kota Bandung diminta mewaspadai penyakit infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, dan diare seiring masuknya musim kemarau basah di bulan Juli tahun 2022. Pasalnya, dengan kondisi dingin musim kemarau basah, virus akan lebih cepat berkembang biak dan penyakit yang disebabkan oleh virus akan meningkat. Kalau suhu dingin, virus lebih cepat berkembang biak. Makanya penyakit-penyakit yang dikarenakan virus itu jadi meningkat, seperti ISPA dan diare, ujar subkoordinator pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, P2PTM, dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan, DINKES. Kota Bandung, Dr. Intan Anissa Fatmawati dalam keterangan Pemkot Bandung, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Tak hanya itu, saat suhu dingin, sistem imun manusia juga biasanya menurun. Kemudian, pembuluh darah pun menyempit sebagai untuk mempertahankan suhu di organ-organ tubuh lainnya. Untuk memproteksi diri dari penyebaran virus di masa pancaroba, Intan mengimbau agar masyarakat menjaga protokol kesehatan, konsumsi makanan bergizi, perbanyak aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup. Makanan bergizi bisa membuat kekebalan daya tahan tubuh terbentuk. Konsumsi vitamin dan minum air putih minimal 2 liter sehari. Kalau tidak ada keperluan mendesak baiknya tetap diam di rumah saja, imbaunya.